Selamat pagi menjelang siang, saat ini saya sedang berada di halaman kantor Palang Merah Indonesia, Kota Pontianak di Jalan Ahmad Yani dimana pada Kamis 21 Januari 2021, Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Kesehatan Kota Pontianak menggelar vaksinasi kepada para pejabat SLN 2 dan juga kepada para Forkopinda Kota Pontianak beserta perwakilan tokoh masyarakat maupun dari perwakilan komunitas ataupun asosiasi dan juga serta pada kali ini juga dilaksanakan vaksinasi kepada perwakilan jurnalis Kota Pontianak Berikut saya lamirkan video pelaksanaan vaksinasi di halaman kantor Palang Merah Indonesia, Kota Pontianak Sedikitnya pada pelaksanaan vaksinasi ini terdapat 22 peserta baik dari pejabat SLN 2 di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak maupun Forkopinda serta perwakilan masyarakat dan juga jurnalis seperti itu Terkait kegiatan vaksin hari ini Pak, siapa-siapa saja Pak yang mengikutinya? Jadi kegiatan ini masih dalam rangkaian sosialisasi ya pentingnya vaksin kepada masyarakat dan diharapkan nanti pada saatnya bila mana sudah memang sasaran sudah menyentuh kepada masyarakat diharapkan masyarakat tidak ada keraguan dan yakin untuk bisa divaksinasi karena vaksinasi ini tanpa perang serta masyarakat, tanpa itu sertaan masyarakat maka tidak ada manfaat jadi pada hari ini yang kita vaksin adalah para toko masyarakat, toko agama termasuk juga Forkopinda dan beberapa perwakilan dari asosiasi termasuk jumlahnya Pak Tadi direncanakan 22, tapi barangkali dalam proses sekeriting ini kan ada beberapa ya, ada tekanan darahnya ternyata naik pada saat ini itu habis juga tidak bisa dilanjutkan itu nanti akan kita daftarkan atau kita masukkan di dalam peribadi selanjutnya dan yang bersakutan karena tahu bahwa tekanan darahnya menjadi gigi ya setelah ini Pak, selanjutnya vaksinasi dimenyasar ke mana? jadi pada Januari ini insya Allah ini mudah-mudahan sampai dengan akhir bulan ini itu imunisasi tahap pertama di NAKES itu bisa selesai kemudian nanti sampai minggu kedua bulan Februari kita menginjak ke imunisasi yang kedua, ulangan imunisasi ini kan tak berubah kemudian pertengahan Februari ke atas kita akan menyiasat ke ASN, TNI Polri, dan terutama bulu dan kita prioritaskan keadaan bulu ya bulu, ini agar pendidikan itu bisa bergerak ini kan yang menjadi peraturan ini kan peraturan pendidikan kalau nanti kalau bulu sudah bisa diimunisasi kita tambah lagi keyakinan kita pendidikan itu bisa bergerak jadi anak-anak kita juga bisa bergerak untuk data terakhir Pak, jumlah NAKES yang sudah divaksin Pak? sampai hari kemarin itu sebanyak 725 atau 15,6 persen dari total NAKES sehingga dikubahnya, tadi saya sampaikan kita akan sudah sesuai pendaftarannya setelah nanti setiap fase itu bisa memberikan imunisasi pada setak yang ada di bawahnya itu bisa lebih cepat peserta ini akan terdiri dari Pak Komita, ASN, setiap Pak Komita, Pak Komita, komunitas hari ini bencanangan serta untuk memberikan model kepada warga Pemutiana khususnya tentang sosialisasi kaksin yang akan kita terus mematukan kepada warga selanjutnya 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 masih ada skala pruritas ada kesenangan yang sudah diuruskan kita akan menambah ada dulu, saya di Polri di ASN dan para guru supaya bisa terbuka kalian menanggap juga akan menanggap selanjutnya 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 selanjutnya